Bismillahirrahmanirrahim Baik kesempatan kali ini kita mendapatkan soal dari bintang pelajar ya Logor Pelajar Bogor Tentang listrik rangkaian listrik dinamis Dimana Disini intinya adalah kuat arus listrik yang mengalir para R2 Berarti disini ya Kita harus tahu bahwa disini ada prinsip hukum Kirchhoff Hukum Kirchhoff Sehingga Dan aturan main bahwa kalau rangkaiannya paralel misalnya Paralel Paralel Ya kita harus tahu bahwa Arus listrik bergerak dari positif ke negatif ya Berarti I total itu berbeda dengan I1 atau I2 Kenapa? Karena I total itu Sama dengan penjumlahan I1 tambah I Kumpir chop Jadi ada cabang 2 Maka dia akan terbagi menjadi I total itu akan terbagi menjadi I1 dan I2 Kalau seandainya seri Rangkaiannya seri misalnya Rangkaiannya seri Maka I total itu sama dengan I1 dan I2 Karena dia I masuk semuanya I keluarnya satu cabang gitu I1 dan I2 sama ya I2 sama dengan I total Nah itu aturan mainnya Tetapi disini R nya ya R nya paralel 1 per R1 tambah 1 per R2 Nah kalau sudah tahu kita aturan mainnya Sekarang kita Apa yang kita harus lakukan adalah mencari I total dulu Walaupun begitu I total nanti akan berbeda dengan I2 yang ada di R R2 Oke kita cari I totalnya Bagaimana caranya? Dengan rumus hukum OM tapi sudah menjadi GGL Hukum OM itu kan VIR Tapi dikembangkan menjadi GGL GGL namanya R tambah R kecil gitu ya Jadi kita pakai rumus yang ini GGL Gimana GGL nya? Diketahui 12V Masukkan disini 12V I nya ini tanya R nya sekarang R besar kita belum dapat R besar gimana caranya? Mencari R total dari yang pertama paralel dulu Baru habis paralel nanti jadi seri Oke kita cari paralel dulu ya Satu per R1 Jadi mencari R pengganti disini Rp1 ya Pengganti dari R1 tambah R2 Berarti disini ya kita tulis ya Rp1 sama dengan 1 per R1 Ditambah 1 per R2 R2 R1 nya berapa? R1 nya 6 R2 nya 12 ya 1 per 6 ditambah 1 per 12 Samakan penyebutnya 12 Berarti 12 ke 6 2 12 ke 12 1 3 per 12 Ini baru 1 per Rp1 Tapi kalau Rp1 berarti Rp1 per 1 Itu dibalik makanya dibalik juga 12 per 3 Berarti 4 ohm Ini 4 ohm adalah Untuk Rp1 disini 4 ohm Nah sekarang 4 ohm itu sudah menjadi seri dengan R3 Nah berarti kan untuk mencari R total adalah 4 ohm ditambah 1,5 Karena sudah menjadi seri kan Ini sama ini sudah menjadi seri Jadi 4 ohm ditambah 1,5 Sambah dengan 5,5 ohm Nah kita masukkan disini 5,5 R totalnya R penggantinya karena sudah dapat Yang sini sama ini sudah kita Dapatkan hasilnya berarti 5,5 ditambah 0,5 Nah Berarti I sama dengan 12 dibagi 5,5 tambah 0,5 itu kan 6 ya kan 12 per 6 Ya kan karena kan ini pindah Pindah tempat Ke bawah Kali silam 12 per 6 adalah 2 am Ini I totalnya baru I totalnya adalah 2 am Tapi bagaimana dengan Arus risik pada R2 I2 berarti ya I2 berapa? Bukan 2 amper dong Pasti lebih kecil dari 2 amper Kenapa? Karena kan tercabang 2 Berarti dibagi 2 Tetapi intinya adalah Kalau R nya besar Ya R itu kan Berbanding terbalik dengan I ya Ya Berbanding terbalik dengan I Jadi kalau R nya semakin besar I nya semakin Kecil gitu ya Jadi ini kalau R nya besar I nya masih kecil nih Jadi kalau mau perbandingan yang Untuk mencari I2 Berarti disini ya Kita tulis ya I1 per R1 Banding 1 per R2 Sama dengan I1 banding I2 Jadi kalau 1 per 6 Banding 1 per 12 Itu sama aja I1 banding I2 Ini samakan dulu penyebutnya nih Ya sama-sama Misalnya 12 Berarti 12 Banding 12 Berarti 12 ke 6 2 ya 2 12 ke 12 Yang 1 ya Jadi I1 banding I2 12 yang kita coret Jadi ya kita pindah sini ya Kita agak selamatkan I total nih Ini tadi ya Jadi I1 banding I2 I2 adalah 2 banding 1 Jadi kalau mau nyari I2 Adalah 1 Ini ya Angkanya 1 I2 itu caranya adalah 1 per 2 tambah 1 2 tambah 1 3 ya kan Dikali I total Atau 1 per 3 dikali I totalnya adalah 2 amp 2 amp Jadi 2 per 3 amp Jadi I2 adalah 2 per 3 Amp Ini nih jawabannya Gitu Jadi caranya demikian Kalau mau mencari I1 misalnya I1 berarti Yang ini nih 2 ya I1 2 berarti I1 itu rumusnya berarti 2 per 3 Karena 3 itu total 1 tambah 2 ya Dikali Total seluruh I totalnya adalah 2 Berarti 2 kali 2 4 per 3 amp Jadi Pertanyaannya Kalau seandainya Di I1 Ditanya I1 4 per 3 amp Berarti disini Disini I1 nya adalah 4 per 3 amp Kira-kira demikian Ya I1 nya ini 4 per 3 amp Kira-kira demikian Mohon maaf Kalau ada salah Untuk membantu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih justru Terima kasih justru